Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Rifat Satrio Biasanya itu intro RSD gue Sumpah gue lupa cara ngebukakan video gue gimana Tapi selamat datang kembali di channel ini Bersama saya dan Rangga Pranendra disini Kami baru saja menganboxing Album Summer Vibe oleh Vivi Vivi Yang dimana di video kali ini Kita, kami, kita semua sebenarnya bersama kalian Akan mereact first listen ke 6 track dari album ini Masalahnya Gue yakin diantara kalian pasti sudah pada dengar lagunya Karena ini sudah lewat 6 bulan Sudah 6 bulan Karena kalau kita lihat disini nih Di MV nya tulisannya 6 months ago 6 Juli 6 months ago Tidak ada kata terlambat Terus lah Terus lah komersinya Terus lah komersinya Oke So ya Bagi yang belum nonton videonya kami nge-unblock Nge-unboxing Nge-unboxing album ini Silahkan cek disini Atau disana Kayaknya disini Kayaknya sih Itu Silahkan dicek Karena cakep-cakep isinya guys ya Dan kali ini kita akan tertampal Ada apa dengan gue Kita akan tertampal oleh visualnya lagi Dari MV dari Love 8 Love 8 Love 8 Love 8 adalah track pertama Love A-I-D Love A-D Love A-D Love A-D Love A-D Love you day Adeku sayang Iya bang Lagunya Project Pop Aduh Jadi Love 8 Jadi Mas Rang Mengenai Love 8 ini Sebenarnya Banyak disclaimer banget ya gitu ya Sebenarnya Gue udah pernah ngeriak ke ini Ke MV nya Oh gue belum nonton Karena memang tidak di upload Karena Tercabat Banyak bad quality nya di video itu So Kita akan meracuni dulu Mas Rang Kembali lagi Ke 3 member Jadi kan aku bahan untuk diracuni Ayo dah kalau MV let's go Oke let's go Ada Ya ya Oh gak ada Ya masih belum ada Ya Belum ada ini Ya sudah lah Oke tuh kita nikmatin saja visualnya Ini dia Love 8 Oleh MV Satu Dua Tiga Gue lupa MV nya begini Mas Bagas Lagi pemanasan maksudnya Asik Iya gue lupa MV nya bagus yang ini Akhir gue harus fokus kemana Aku udah fokus kemana ini Kita fokus ke Gue mencoba fokus di audio Tapi visualnya sangat Sangat memanjakan Kita ini Lu tidak diburu-buru kan kan Kita Kita Ini aja dulu Visualnya dulu aja Oke Kita double run through kali Kita visual dulu Visual dulu First reaction dulu Baru ke musiknya Kita di video musik Oke lanjut Shinbei Aduh cakep banget sih Ampun deh Panah aku Panah aku Merida lagi rambut merah Gak ada yang kena Aduh cakep Hei asik Iya iya Awas jatuh Gak Gue bantu mau gak Gue pegangin Gue lupa nih MV nya bagus Anjir Udah sih Gue udah langsung punya Kita udah langsung bisa punya pendapat sendiri Dari Dengerin segini sih Sampai ref satu gitu Biasanya kan Biasanya kan orang-orang juga dengerin Satu menit pertama Makanya Lagu sekarang tuh dipadetin Satu menit pertama Udah nyampe ref gitu Supaya Impresinya Impresinya Langsung bisa diraih disitu Summer vibe banget Gak bohong judul albumnya Bener ya Iya Kalo gue rasa begitu Kenapa lo bisa bilang begitu? Mungkin kemanja visualnya kali ya Dari lagunya juga Kalo dari lagunya Barusan tuh yang gue tangkep Oh ini range vokalnya Oh nah banget nih Dia ngambil falset tinggi itu Kalo yang Kalo yang ngambil yuju Beda lagi Pake power Warnanya beda Tapi Kayaknya gue setuju dengan Apa lo bilang visualnya summer Karena Blaringnya Dari warna-warna yang dipake Emang cerah-cerah banget kan Sebenernya nih udah Udah diomongin di Pembukaan albumnya sendiri Cuman emang Kayaknya mereka Mengambil Apa ya Warna-warna yang cerah-cerah Dari awal tuh Emang sudah Menyatakan Bahwa ini adalah Summer vibe gitu loh Jadi Terang-terang Gimana gitu Seru-seru Yuk kita lanjut Aduh gak usah Monyeng-monyeng Oh Panahnya ke orang Waduh Lucu lagi Gue pasti anak gue mau Ini dia Gue kangen sama Ini Kenapa ya How hard is this to make an orange juice Kenapa sih orang-orang tiga nih Kenapa Ini video Video yang menunjukkan kecerobohan mereka Ke Kebodohan Kebodohan Panah kagak ada yang kena Kena malah ke orang Terus Nanya Dari tadi jatuh-jatuh Waktu lagi latihan Galon abis tuh tadi Karena perlu ketahuan ya Galon abis ya Kayak relate aja Penghidupan sehari-hari Berarti Berarti adegan setelah ini Una bakal Ngangkat galon Iya kan Ngangkat Seorang Una ngangkat galon Lu kebayang gak sih Beratang galon ya Gue rasa Dari pada Semul Gemes Oke Kita lanjut dulu Coba lagi Iya Oke Loh Ini loh Gambar ininya tuh Sangat Ini keci Aduh Meresahkan ya Meresahkan Usah Gede Balonnya jadi gede Usah Dari-dari Cuk Malam main air Gemes Gerakannya sih juga Sangat membantu Kegemesan Dari dulu Dari dulu mereka Selalu ya Gak Gak usah Parah Ih lagunya Sabar Gue mendengarkan lagunya lagi Kan gue ngomong asik Sama aduh Kecampur Asuh Akhirnya Maaf Jadi misu Main air Kamera worksnya work sekali Sangat Sangat Bokor jarang Terima kasih Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Ya ampun Ya ampun Wah akhirnya Dipecah Akhirnya kena Akhirnya Tepat sasaran Tepat sasaran Tepat sasaran Meletup 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 That is Love It MB nya Tapi Love It tuh Apa sih Emang ada dalam bahasa Inggris Kata Love It Ada gak sih Lu mau nyari Ngari gue di Google Karena gue mikirnya tuh Ini semacam campuran Dari kata Lemonade Yang dimana sangat Summer banget Lemonade tuh Tapi ada Lah Kayak I quit English man Come on Tapi itu teori pertama gue Soalnya Kayak gue selalu bilang Oh mungkin Love It itu adalah Ya Emang sebutannya Lemonade Tapi ada love nya gitu Karena tadi mungkin Ngebentuk Citrus drink Makanya Lemon gitu Itu masuk sih Tapi kan Emang tadi ada lemon Enggak Enggak ada kan Citrusnya Keluarga dari jeruk Tapi kalo kita cari di Google Love It ada ya Langsung Love It Dari Vivis Tapi barusan gue nyari di Google Translate Nah lu cari sendiri aja Arti Love It Pake Google Translate Dan kalo gue gak males Ada tulisannya Biar lu mandiri guys Kita harus Lu sinjata lu Untuk membedah secara lirik Kayaknya gue rasa sih Iya Pangkapan ya Sukses bang Lebih ke semangat bang Semangat bang Semangat membedahnya Tapi ya Karena kita Kedatangan tamu itu Rangga Pranendra Bukan tamu lagi lah Disini jatohnya Kita akan bahas musiknya dong Oke Sekarang fokus di musiknya Yoi Kita mau rerun lagi Boleh Tapi kali ini mungkin bisa digedein Oh suaranya Boleh Boleh Kita ulang lagi Kalau gitu guys Tapi bisa gak digedein Ini si bass line nya Enak ya Groovy Kayak Bikin goyang Simple padahal Core progress nya 164 5 Kayak Vacation 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 V-A-C P-L-A-Y B-O-Y Vacation Vibe nya tuh kayak itu Oh iya Dari groove Musik nya Mungkin warnanya sangat cocok Karena ya Vacation tuh di album Sunny Summer Ini Summer Vibe Jangan-jangan Lagu-lagu yang ada disini Merupakan lagu yang gak lolos Wah Ini lagu stok lama Gue mulai berteori Apaan nih Udah rieke lama Telat kan Teorinya baru kebentuk Iya Tapi ya mungkin Vibe nya udah cocok banget Kali sama mereka kali ya Bahasa gak berhenti ya Ada suara Perkusi Iya Pas deh Perkusi yang ting-ting Gue Gue pake itu juga Di lagu gue Yang Raja Ada Yang Melayu Bagian satu Gue gak tau lagi Cuman iya Kayaknya gue inget ada perkusi Yang agak nyaring dikit Kayak gitu Waktu itu sound engineer gue Yang masukin Gue malah gak tau Itu namanya apa Oke 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 Berarti yang Itu ya tadi Belakangnya itu ya Iya di kanan Ih itu loh Wow Ini apa Climax gitu ya Vokalnya Sweet Pow Oh ada Itu Itu itungannya falset gak sih Iya falset Dia Dia bikin Delir Coba lagi I feel you I feel you Iya ini Ada rewal Lampu abis Cuma 1645 Main di mana Wow Oke Langsung Disi Kata Main di Cheese Ada Primus 규 Asole Mi 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 Jadi Auset своих Pun Nan nan, nan 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 и Nan 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 Stay di progresi itu ya Progresinya itu gitu Satu 6 minor 4 mayor 5 mayor Musi sih Jadi ini lagu yang gampang diulik Gampang di cover? Tanya Guguma Gua pikir panggil DJ Mahon DJ Mahon susah Bikin cover lagu begini Karena tidak bisa nyanyinya Di protes Terakhir gua cover lagu apa Cara ngomong gak kayak gitu Gua gak nyanyi korea lagi Susah Marah sendiri Itu loh gerakan Eh fokus ke musik Gitu lah Udah mah lagu joget aja Lu mendengar instrumen asli gak sih? Apa jatuhnya midi semua Ini semua elektronik semua Drumnya kan gak asli Ini udah drumnya Karena aku belum dengar Gitar di sini Ada clapnya Iya clap Clapnya juga kan bukan Natural orang gitu Ketauan dipencet ya Ketauan dipencet ya Hahaha dipencet Itu loh bagian itunya Masuk rap Masuk rap Jarang-jarang gua mendengar rap Mereka nih Cb Wuhh gitu lah adanya Di dalam kesitu Asyik Terrrr Fading outnya itu loh Asyik Ada ada apa semacam Ada ada risingnya gitu Tapi di Di berhentiin lagi instrumennya gitu loh Coba dong ulang-langin Kan di sebelum masuk kayaknya Ini kayak masa gak serame itu gitu loh Ngangkat tapi masih Iya Gak begitu Gak nyampe climax gitu loh Ini kan geja berarti Gak nyampe climax Hei sokyo Ah Hmm 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 Yo Sweet G-dragnya itu loh Tapi gua Cenggih banget Gua bete banget sama dragnya tadi Ehm Bagian Uh Nih Masuknya terif lagi kan nih Ada Ada Gitu loh Gua bete banget karena kayak Bunyi tasnya gitu Gak 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 pas kita lagi begini Iya Gak tendang Kayak bete Patahan Iya Patahnya gak di tempat yang Pas kita Uh gitu Uh 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 Telat Iya itu Itu dia Why Coba menarik banget jadinya Gemes sendiri gitu Unik lah Unik Unik Aduh kacau Anak kagir Anak kagir Kacih banget Enak ya Bikin sayang Yah Visualnya Iya Lemah bang Hehehe Aku bikin kerakan gitu Hehehe 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 TikTok kebal sekali gitu loh Soalnya gerakannya juga Oh Iya sih Gue rasa dengan catchynya lagu itu juga Sangat membantu buat dimasukin ke TikTok gitu And other social media Hehehe 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 Aduh ya cakep Hehehe Love it Itu dia Makin kesini lagu memang makin kesono Makin kesono Takkan rambutnya lagunya begini Wah challenge sekali sepertinya Gak mau Lumah enak Hehehe Lagu ya Lagu ya Lagu ya Iya Well Kayaknya ini kan kita sebuah first listen nih Itu adalah love it dan kita udah react juga Mau angkat Karena kita ada 6 album dan ini adalah first Eh 6 album 6 track dan ada first listen ini Tambah 2 track lagi cukup kayaknya Oh iya Oke Oh masih di video yang sama Yoi dong Mantar lagi mati nih 10 menit Makanya I need to reset the camera first Oke mantar Gue agak Swee Hehehe And we're back Swee Ada tenggi pake clap Oke we're back Kali ini gue mempersembahkan lu dengan Norebang kita Norebang gitu guys Norebang Gue nyebutnya layout ini Layout Norebang Gitu Wow Iya ya beda layout Wow 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 Keren ya Keren banget Oke well Anyway we're back Dan kita langsung masuk ke track kedua Iya Ininya jadi Beda ya Oh Iya ada itu ya Tadi kan disini Sekarang disini Ya ya Ternyata salah sisi Harus gue flip Enggak Bener kok Iya Harus Oke Oke Kalau gitu kita masuk ke track kedua yaitu siesta 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 ci Salah Bacanya harus dengan Bawa Apa Siesta Ini adalah siesta guys Siesta Siesta Nah oke Siesta Kita masuk Akhirnya ada kita Asik gitar Go 5 3 6 Nah ini kan nanya-nanya lu Silahkan pause-pause ya Kalau mau kasih tau sesuatu Asik 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 5 minat Dikasih Oh building up Oh 6 bulan Eh 7 bulan Bener membawa vibe funnya gitu ya di summer vibe ini Ini roti bawah nih Wah Kok lo bisa nebak Oh emang udah ketahuan ya Oh oke Atau kebawah formula Itu di Sorry Gua harus ulang sedikit Di patahin ya Patahin bener ya Enggak kok Tetap nih Cuma dia ngambil vokalnya Ini sih Ada nada yang seperti ini Yang gue tidak sangka di G-frame dulu Iya Dikasih di bibis nih kayak Wow A difference gitu Ada G-frame dulu juga yang begini Ada ya Tapi beside-beside gitu Gue lupa tadi Asik Coba Main di A nih Dan ini gitar banget Dominasi Iya Bahkan di awalnya juga gitar Tadi kan Ini best Ini mati Oke Takut salah Sotoy gue Di dengerin dulu Aduh Aduh Banyak kayak disini Asik Itu loh Asik Bagian dropnya itu Asik Oh itu ada stringsnya ya Di belakang ya Sorry gue Digital strings Coba Belakang doang Belakang doang Belakang doang Stringsnya Karena gue sangat Tapi tipis gitu lah Ya kan Ditipiskan Tapi justru itu Kalau menurut gue Bagi yang sangat Mendengarkan musiknya Ngeliat detailnya tuh Kayak Eh stringnya Asik nih Di belakang ada dikit Karena Gak tau ya mungkin Karena di Love It Mungkin tadi gak asal Memperhatikan itu Cuman Gue gak rasa ya Apa ya Favorit Part dari suatu lagu Yaitu strings Bagi gue Kurang gitu Gue gak ngerasa Atau mungkin Emang gak begitu Dengerin Ada Cuma porsinya Gak terlalu ketara Tadi di Love It Dan kalaupun ada Ya pasti kecil juga Sama disini Kalau di siesta Aku tetep Pilih Love It sih Kacinya Cuma siesta juga Menyerangkan Tetap ada Membawa Unsur summer vibe Unsur summer vibe Iya betul Iya dong Iya Iya Rapnya Patahan Tripletnya Lebih berasa Di siesta Oh Beda dengan Love It juga Tadi masuk ke rapnya Lebih prefer Ada oratnya Rapnya Lebih prefer Kasi siesta Masuk ke rapnya Kayanya Kpop banget Wah iya Tapi iya Lu bilang Kpop banget tuh Gue juga merasakan Hal ini di B2B Jadi B2B B2B Di B2B itu Mereka kan 7 member Ada Ada Ini lah Ada rappernya juga Gitu Gue selalu amazed Terutama di lagu Kpop Ketika mereka Menggabungkan Ya Kayak Apa sebutannya Form biasa nih Lagu biasa Lagu biasa Gitu sebutannya Tapi digabung Dengan rap Gitu Pematahannya tuh Gue kadang-kadang Masih selalu Kadang-kadang masih selalu Kadang-kadang tuh Kadang-kadang amazed banget Dengan Pematahannya Kadang Sama halnya Kayak Waduh ini jauh banget Dari referensi Cuman kayak Ada instrumen Lokal Instrumen Tradisional Digabungkan Instrumen EDM Gitu Kayak Kan patah banget Kadang rasanya Kayak tempelan doang Tapi Mix and matchnya Iya Tapi makanya Dengerin Sesta Love it Bahkan Mungkin I have to shout out B2B juga Yang membuka mata gue Terhadap Gabungan Rap Dan Pop Gitu Keren banget Ini juga Salah satu produk Yang berhasil Enak 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 ya Sesta Siapapun Sesta Pokoknya Siesta Enak Gimana Siesta Tapi gue Tertarik sama lirik Kayak kapan-kapan Kita bedah ya PR gue Banyaknya juga Beda lirik ya Banyak yang Banyak yang gue Tahan sampai sekarang Tagihin guys Tagihin Aku butuh Ditagi guys Tapi oke Dari siesta Mungkin Sampai sekarang Kita rate dulu nih Kasih rating system Out of 10 Love it berapa Siesta berapa Wow Waduh Parameternya Enak Dari satu sampai sepuluh Overallnya Oh dua Dari dua lagu itu Sembilan lima Tiga perempat Iya deh Sembilan 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 lima Komunan tiga perempat Out of 10 lagi Bukan seratus Oh iya 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 Salah juga Out of 10 padahal Out of 10 Well oke I'll give it Makasih berapa About the same Males Males nyari angka Tapi iya Karena love it tuh Lebih nyangkut di gue Daripada Bob Single debut mereka Ini Ini eksklusif nih Bob Bob ini menurut gue Lebih bagus Love it daripada Bob Lebih ngena kali ya Lebih tepatnya ya Kalau itu Kita berbeda argumen Oh gitu Gue lebih Lebih nyantel Bob 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 ya Bob Bob yang main kawan Temen gue Enrico Bob Masuk Masuk Bob Masuk Bob Tapi iya Oh gitu ya Lo lebih suka di Bob Bob gitu ya Gue Ya Lebih masuk Ini itungannya Love it tuh Kalau misalnya kita bayangin Kayak sequel MCU Gitu ya Ya dia adalah sequel Yang berhasil juga Cuman kayak First love never dies Buat gue gitu Oke That's why lo lebih prefer Bob Bob Lebih prefer Iya Ibaratnya Avenger Ema Avenger Age of Voltron Oh Age of Voltron bagus Tapi tetep ikonik yang pertama Oke Oke Tapi tetep gue pegang endgame Iya lanjut Lanjut Ngomongin soal Bob Disini kita punya party pop Party pop Party pop Bukan party pooper Bukan Party pop Ini yang itu kan Grup lawak Indonesia Itu kan yang nyanyi Project Project Maaf Party pop Party pop yang ini I'll start without you Sorry Sorry Eh Ya 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 Bentar gue pendengar Gitu Kenapa 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 Enggak tau Oh Enggak gue Emu Apa Emu 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 Wah lagu party Baat ya Asik Langsung Di Masuk Di Tone down Gitu Pursa Nah dimana Langsung Main di Gis Wah Langsung Kena Main di Gis Loh H Loh H H Uduh Tunggu 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 Waduh Busnya Wah Itu ya Itu Bus Temen ya Uf, suap, cuap Iya, cuap, cuap, secar cek ririknya deh Pukian bener-bener mau shakit, shakit deh Shagit, shakit, shakit Syuk 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 Instrumennya rame juga ya Unik ini sound yang dipakai TPK lagu-lagu kpop yang membunuh ini Surya Akhirnya Wiyuu Masih ada backing vocaalnya Bapak 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 Maud lah ragu remix banget Remix Jisqopantura yaa yaa gue suka itu chaa chaa hehehe 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 gue suka dinamiknya gue suka hehehe naik turunnya hehehe asik hehehe isin B2 harusnya wooo wooo Dikasihai hehehe menang nih lagi gue hehehe gokil yaa wah banyak banget nih asik 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 maksudnya vokalnya dikasih efek kaya telpon gitu, megaphone iya macem gitu ya agak jauh gitu kan rasanya ajaaah langsung disikat sama ref berarti ya iyaa betul dan ini lu bilang mulai dari mana? kiss kuncinya do nya kiss hee maka kiss dulu shake shake rap terus gua ga ini lagi tadi gua ulang 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 lagi terus 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 dari awalnya gimana? hehehe malam 4 3 6 5 minus oke oke dapet tadi hmm didededededai yaa itu progresinya kaya gitu ngulang ga sih ini progresinya? apa ada berubah tadi? itu tadi kurang operasi di first nya belum hehehe tapi ya gitu lah tapi ya gis ya hitungan enak progresi yang beda dengan dua lagu terdahulu hmm jadi ga monotone hehehe iya gua bilang lah sangat sangat lebih unik daripada dua yang di atas ya menurut gua emang partipop partipop akhirnya ada ada apa? bukan maksudnya ini mini album ini menyimpan harta karun terpendam selain yang keliatan di permukaan yaitu love aid nya sendiri hmm love aid love aid love it love it I'm loving it oh bisa ya love it love it oh gitu partipop enggak enggak oke well that has been love aid sias time party pop yes yes es krim es krim pedal pop maaf yaaah nyebut logo merek biasanya kita main dari my dorsen masuk hehehe tapi ya I think video ini sudah berjalan cukup lama maka dari itu semangat editor yaaah maka dari itu kayaknya kita akhirin dulu untuk video kali ini karena selanjutnya ada track love 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 yang dimana ini adalah kripto night gue oh really yaaah really kripto night gue karena gue mau menunjukkan lu suatu performance yang sangat ikonik dari love 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 ini oke gaskan tapi di video berikutnya so thank you all so much for watching jangan lupa cek channel Rangga Pranendra follow IG Rangga Pranendra dan Rangga Pranendra manajemen dan social medianya jangan lupa juga follow social media saya dan kita punya kantor di pokoknya RPM iya oh enggak gue lagi ngomong aja tadi oke oke enggak apa ya anyway that's all for the that's all for today's video my name is Riva Saterio and I will see you all in the next video bye bye apa enggak beri tangan gue oh bye